Saya mewakili masyarakat Papua dan toko agama Papua menyarankan agar Gubernur Papua mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Anti Rasuah terhadapnya. Aksi D.U. yang membela Gubernur Lukas NMD setelah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK. Kami, pemuda Papua juga mendukung-pemuda KPK. Jadi tidak semua orang Papua itu melungi koruptor. Tidak semua itu, Papua orang itu mendukung Pak Gubernur. Itu yang saya sampaikan. Karena tanggapan di pemerintah pusat sana bahwa masyarakat Papua ini mendukung Pak Gubernur. Tidak, tidak semuanya. Kami adalah pemuda Papua yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang menciptakan NKR ini tetap menjujuk tinggi bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada pandangan. Maka sekarang harus menerbitkan surat perintah membawa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Jakarta, ditahan kalau memang sakit, benar dia dibantarkan di rumah sakit. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka KPK menjadi akan terkesan, terpangpilih atau perlakuan berbeda. Karena dulu Setiano Panko itu mengaku sakit kayak apapun, benjol-benjol, tetap dilakukan penjambutan paksa. Nekah hukum termasuk KPK. Sekali lagi, jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Nah, semua harus sadar mengenai ini. Dan dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja. Sekarang, hari ini. Korupsi itu jauh lebih gila. Dari zaman baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya meluas. Toko agama kecam korupsi tiga kepala daerah di Papua. Warga menderita. Toko agama Katolik Yanwarius Iu mengacam dugaan peristiwa korupsi yang menjerat tiga kepala daerah di Papua. Tiga kepala daerah itu yakni Bupati Mambramo, Tengah Riki Hampegawak, Bupati Mimika El Tinus Olmaleng, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Yanwarius mengatakan korupsi merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Bahkan dalam ajaran gereja Katolik, ia menyebut korupsi dianggap sebagai dosa besar dan merupakan kejahatan sosial karena derajatnya sama dengan membunuh manusia. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Fajar Tibur Jayapura itu mengatakan akibat tindakan korupsi, masyarakat dari waktu ke waktu menderita, sementara oknum pejabat hidup bersenang-senang. Oleh karenanya, ia meminta oknum pejabat yang terbukti korupsi memang wajib diadili seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran hukum. Ia mengatakan ajaran gereja sangat mengutuk korupsi karena menghancurkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta menghilangkan perdamaian dan kerukunan. Yanuarius juga menyebut korupsi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan dan konflik berkepanjangan di Papua. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal otonomi khusus. Yanuarius mempertanyakan pihak yang menolak Otsus Jilid II karena menganggap Otsus Jilid I gagal. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jendrawasih Melkias, Hetaria, untuk mencegah tindak pidana korupsi, perlu adanya pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Ia menyebut para pejabat negara seharusnya memiliki integritas dan mentalitas sehingga dalam penyelenggaran pemerintahan mampu menjauhkan diri dari tindak korupsi. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Bupati Mimika El Tinus Omaleng dan Bupati Memberamu, Tengah Riki dan Ham Pegawak. Sejauh ini El Tinus yang sudah ditahan oleh KPK. KPK telah meminta Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah NMB berpergian ke luar negeri. Paulus Waterpau minta KPK tak izinkan Lukas NMB berobat ke luar negeri. Ini alasannya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak memperlih izin Gubernur Papua Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. Saat ini Lukas telah mangkir dua kali dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Salah satu contoh tuman yang diduga dilakukan oleh Lukas adalah bermain judi saat di luar negeri. Foto Lukas bermain judi di kasino luar negeri itu sebelumnya viral di media sosial setelah dibeberkan oleh masyarakat anti korupsi. Menurut Paulus, padahal saat itu Lukas mengklaim sedang sakit hingga harus duduk di kursi roda. Sebelumnya, kesehatan menjadi alasan Lukas NMB makil dua kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022, pengacara Lukas, Stefanus Roy Renning mengatakan kliennya sudah menderita struk dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin membunuh dua bulan belakangan ini. Namun KPK menyatakan tim dokter Lukas NMB kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter NMB kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK. Peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas NMB menyambangi gedung komisi antiraswa pada Jumat 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diintrogasi penyedih KPK pada Senin 26 September 2022. Ali menutupkan, dokter Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada dokter Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asfasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng ikatan dokter Indonesia untuk pemeriksa kesehatan Lukas. Bila hasil pemeriksaan ini menyatakan Lukas butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya. Firli Bahuri ganyang korupsi selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya latihan jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firli Bahuri terkait peringatan Peristiwa Berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S-PKI. Firli mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firli, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap latihan jahat. Salah satunya, komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya moral, dan etika di Indonesia. Penanganan latihan korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan latihan korupsi yang KPK lakukan. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepatkan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan, serta aset negara dan HAM. Firli Bahuri menegaskan penanganan bahaya latihan korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya. Sama halnya dengan penanganan bahaya latihan komunis. Punak wirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya latihan korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya latihan komunis. Menurutnya, pengintasan bahaya latihan korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara. Agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan latihan korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dengan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke gedung merah putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peningkatan G30 SPKI. Dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu, dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas alatan korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang se-syogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK dan ingat KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke gedung merah putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke Meja Hijau tempat pembuktian dan pencari keadilan.